Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam teman-teman semua Udah-udah uni-uni, abang-abang, kakak-kakak Dan rekan-rekan semua yang telah bergabung Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada Etas Energi Yang telah memberikan Kesempatan kepada saya untuk Mungkin sharing-sharing ilmu yang Saya miliki terkait dengan hobi saya juga Itu seputar Desain grafis Sebelumnya perkenalkan Diri dulu Nama saya Korya Matulihin, biasa saya dipanggil Kory Saya adalah alumni Universitas Andalas Angkatan 2012 Jurusan Denik Mesin Saat ini berdemisi Di sekitaran Cikarang dan Cibitung Baik Mungkin perkenalan tingkat saja Untuk Pada malam hari ini Saya ingin sharing-sharing Kepada teman-teman semua Mengenai Desain grafis Seperti yang kita tahu bahwa Ini adalah salah satu Bidang ilmu yang Bisa dikatakan Punya peranan yang sangat luas Jadi seluruh Seluruh lini kehidupan Mungkin bisa di Desain grafis ini bisa masuk ke dalamnya Jadi Mungkin ada dasar-dasar yang perlu teman-teman ketahui Sehingga nantinya Jika teman-teman Barangkali punya bisnis Atau punya usaha Atau ingin merintis Mungkin Ini bisa jadi perdoman buat Memulai Jika Jika memang Mungkin Terkendala di budget Untuk Menyewa desain grafis Baik Untuk dasar-dasar Desain grafis Yang akan kita bahas Pada malam hari ini Itu Ada beberapa poin Mungkin dari yang Bisa kita lihat di slide itu Tentang desain itu apa Terus komponen-komponennya gimana Kemudian bagian-bagian desain itu sendiri Kemudian kekuatan sebuah desain Prinsip desain Dan Mungkin nantinya Saya akan memberikan sedikit tips Buat Teman-teman yang ingin memulai Jadi yang khas ya Khas Jadi yang baik khas itu adalah Brand saya sendiri Brand yang dari kuliah Saya Saya jadikan brand buat Fashion saya sendiri untuk Memperkenalkan Skill saya gitu Baik Tentang desain Jadi kalau Saya bicara desain Memang Maknanya sangat luas Hampir di semua Lini kehidupan Itu butuh desain Jadi yang saya rangkum ya Tadi kalau saya lihat Di KBBI Itu definisi desain adalah Rangka bentuk Atau rancangan Atau motif Bisa pola Atau corak juga Jadi Pada intinya Desain ini Adalah perencanaan Dan perancangan Perencanaan Dan perancangan Untuk membuat Satu Untuk membuat sesuatu Baik itu berupa benda Hasil akhirnya Ataupun berupa gambar Atau pola Jadi secara umum Definisi desain Seperti itu Jadi ada banyak Jenis desain Seperti yang telah saya Sampaikan tadi Mungkin itu ada desain Kemasan Yang bisa kita lihat Dalam bentuk label Dan bentuk Bisa juga dalam bentuk Desain lingkungan Yang bisa kita lihat Seperti apa nama Atau ruang merek Kemudian ada Desain industrial Ada desain kendaraan Desain mesin Desain equipment Dan sebagainya Kemudian ada Desain fashion Tekstil Pakaian Ada juga yang Desain interaktif Itu di bagian Grafis visual Kayak website Dan tampilan digital lainnya Dan ada Desain interior Itu untuk Menghiasi Atau agar membuat Tampilan ruangan Bisa lebih good looking Itu ada Bagian desain interior Dan yang akan kita bahas Adalah desain grafis Jadi desain grafis Adalah Salah satu Tabang ilmu desain Yang Mengutamakan Komunikasi visual Yang dihasilkan Untuk menyampaikan Tujuan Untuk menyampaikan tujuan Yang dimaksud oleh Si desainer Jadi Jika desain-desain yang lain Mungkin ada yang Outputnya berupa produk Atau benda Atau barang Desain grafis adalah Desain yang Produknya berupa Tampilan visual Tampilan visual Yang bisa kita lihat Di media-media digital Di media-media cetak Dan sebagainya Yang Menunjang Dan mempunyai Banyak fungsi Sesuai dengan Tujuan dibuat Desainnya sendiri Nah Sedikit mengutip Dari David Butler Jadi ini Fenomena desain David Butler Ini adalah Wakil Direktur Inovasi Coca-Cola Dia Mengatakan Seperti ini Desainnya itu Berubah dari Bakat Dan pekerjaan Yang dikuasai oleh Sekelompok Helip spesialis Menjadi Keahlian demokratis Yang terbuka Untuk siapapun Yang memilih Untuk memanfaatkan Kekuatannya Jadi dia Mengatakan bahwa Desain ini Pada dasarnya Punya kekuatan Punya power Untuk siapapun Yang bisa Atau yang Memahami Sebenarnya Kekuatan desain itu Apa sih Nah disini Saya mungkin akan Sedikit memberikan Sample Tentang kekuatan Sebuah desain Grafis Yang pertama Dewa saya ini Desain grafis Digunakan sebagai Media branding Yang sangat luar biasa Media branding Yang digunakan Bukan hanya dari Perusahaan-perusahaan besar Tapi juga Siapapun Yang ingin Merintis Suatu bisnis Atau usaha Jadi desain grafis Sangat Mempunyai power Untuk Menaikan nilai jual Atau Untuk memperkenalkan Produk Dari Bisnis Atau Usaha Yang akan kita lakukan Kemudian Kekuatan selanjutnya Desain grafis Juga ternyata Media informasi Yang sangat Hampuh Media informasi Yang sangat Simple Dan media informasi Yang sangat menarik Dibandingkan dengan tulisan Mungkin Sebagian Atau kebanyakan orang Akan melihat Dari sisi visual dulu Kalau ada yang Terlihat menarik Mungkin langsung Akan dibaca Jadi Desain grafis Punya peranan Yang Atau punya kekuatan Yang sangat penting Di bagian Penyampaian informasi Baik itu Mungkin informasi Seputar ilmu pengetahuan Informasi Seputar Event Atau informasi Yang mencakup Apa Pentingan pribadi Mungkin itu Kita Tendak membuat Undangan Untuk diri sendiri Undangan ulang tahun Dan sebagainya Nah itu Desain grafis Sangat penting Di sana Kemudian juga Satir Jadi Kekuatan Desain ini Juga sebagai media Untuk Media sindiran Satir Satir dan humanity Dan kemanusia On Jadi siapapun bisa Siapapun yang ingin Mengekspresikan dirinya Salah satunya Bisa dengan desain Entah itu dalam Kalau yang sekarang Mungkin kebanyakan Yang bisa kita lihat ya Bagaimana Beberapa majalah Mungkin memanfaatkan Kekuatan desain Di tampilan Covernya Untuk menyindir pemerintah Dan sebagainya Itu salah satu power Dari desain grafis Kemudian juga Disini saya mengutip Bahwa desain grafis Selain dari branding Penyampaian informasi Dan sebagainya Juga bisa Untuk media Penyampaian nasihat Yang 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 kuat Yang cukup kuat Dan mungkin Bagi yang beragam muslim Juga bisa menggunakan Desain untuk media dakwah Gitu Kemudian Ada lima Komponen desain Ada Secara general Suatu desain grafis itu Punya lima komponen Apa-apa saja Yang pertama Di dalam Desain itu Ya disini saya Mengambil contoh Dari desain yang Pernah saya buat Sebagai media informasi Desain yang pernah Saya buat Untuk Edukasi Seputar COVID-19 Berapa bulan yang lalu Jadi Di dalam Membuat satu desain Ada lima komponen Yang pertama itu Ilustrasi Jadi Disana mungkin Kita bisa memasukkan Gambar Yang Gambar ini Berkaitan dengan Tujuan yang ingin kita Sampaikan dari kita Membuat desain itu sendiri Misalnya kalau disini Saya ambil contoh Tentang virus corona Itu Saya memberikan Ilustrasi orang yang sakit Kemudian ada gambar virus Dan sebagainya Untuk Secara visual Orang langsung melihat Oh ini berarti Temanya ini Tema Tema Dari Desainnya Tentang Edukasi tentang virus Dari Dari ilustrasi gambar Yang kita Masukkan Kemudian komponen Selanjutnya itu Ada color Atau warna Jadi kita bisa Bermain warna juga Di desain yang kita Lakukan agar Desain kita Bisa lebih menarik Dan bisa lebih Apa Bisa lebih Point of view Bisa lebih terlihat Dari pewarnaan Yang akan kita pakai Kemudian komponen Yang ketiga itu Ada tipu Atau font Jadi penggunaan font Huruf yang akan kita gunakan Jika Desain yang kita Buat itu Ada tulisannya Atau ada informasi Berupa tulisan Yang akan kita Sampaikan Kemudian komponen Selanjutnya itu Adalah shape and line Jadi ada bentuk Dan garis Yang menunjang Yang menunjang Dan Yang menunjang Maksud Dari desain kita Atau Untuk Sebagai simbolik Biasanya Shape and line ini Juga bisa digunakan Sebagai simbolik Dari mungkin Tulisan-tulisan yang Panjang itu Dengan menggunakan Bentuk Orang bisa tahu Poinnya ternyata ini Shape and line Kemudian ada Space atau ruang kosong Jadi Desain Desain yang baik Pada datarnya Tidak penuh Sampilannya tidak penuh Namun informasi Yang disampaikan Bisa Selengkap mungkin Jadi bagaimana Salah satu komponen itu Ada space atau ruang kosong Yang Yang harus jadi perhatian kita Dalam mendesain Kemudian setelah Komponen-komponennya tadi Ada bagian-bagiannya juga Ternyata Desain ini Tidak bisa Atau Desain yang baik ini Pada dasarnya Ada bagian-bagiannya Yang pertama itu ada Yang kita sebut dengan Head Atau headline Atau sub-headline Biasanya bagian head ini Adalah bagian kepala Atau bagian yang Menjadi inti dari Informasi yang akan Kita sampaikan Dari desain yang kita buat Masih mengambil Dari desain yang sama Desain poster Disini saya Mengambil headline-nya itu Tentang virus corona Jadi Di bagian headline itu Tulisan virusnya Itu yang akan menjadi Point of view-nya Jadi itu yang saya gedein Jadi itu adalah Bagian dari head Atau sub-headline Kemudian ada Isi Atau body Nah Body Atau isinya adalah Penjelasan Penjelasan Atau ulasan Yang akan kita sampaikan Atau yang akan kita Komunikasikan ke Viewer Atau orang yang melihat Desain kita Tentang Desain yang kita Buat Kemudian bagian selanjutnya Itu adalah Bagian Footer Hider dan footer Kalau di microsoft word Biasanya itu disebut dengan Hider dan footer Atau bisa disebut dengan Ada Disamakan aja Bisa disebut dengan footer Itu bagian yang berisi Informasi mungkin Seputar copyright Atau hak Hak ciptanya siapa Kemudian kita bisa Memasukkan beberapa logo Atau brand yang akan Atau yang mungkin Menjadi sponsor Dari desain yang kita buat Atau mungkin bisa menjadi Closing statement Di bagian footer Atau kesimpulan Itu bisa ditaruh di Di footer Jadi disini Saya mengambil beberapa Dari desain ini Saya mengambil beberapa Referensi Jadi saya buat Referensi di bawah Dirangkau dari data WHO Kementerasi dan sebagainya Oke itu bagian-bagian Dari desain Nah sebelum kita masuk Ke dasar-dasar Dasar-dasar Desain grafis itu Pada dasarnya adalah Prinsip-prinsip Yang harusnya kita pahami Sebelum kita mulai Mendesain agar Desain yang kita buat itu Informasinya bisa Enak Dipahami Dan enak dilihat Oleh orang yang melihat Desain kita Sebelumnya itu Kita Saya ingin mengutip sedikit Pendapat Atau Apa namanya Quotes Dari Salah seorang Bapak desainer grafis dunia Jadi ini adalah Pandutan dari Banyak desainer Dan juga Bapak desainer model Jadi Namanya adalah Paul Rennes Di sini dia Ada kutipan yang Bagus tentang Definisi desain Menurut dia Yang mungkin bisa kita Ambil referensinya Jadi desain adalah Metode untuk Meletakkan bentuk Dan isi itu Bersamaan Desain seperti halnya Juga seni Dia punya banyak Definisi Jadi Dia punya banyak Apa Dia punya banyak Arti There is no single Definition There is no single Definition Jadi gak ada Definisi yang Jadi gak ada Satu definisi Untuk Sebuah desain itu Jadi semua orang Saudara saya bisa mengertikan Desain itu Sesuai dengan Pemikiran mereka sendiri Desain Can be art Desain bisa jadi Seni Desain can be Estetic Jadi bisa Bisa juga sebagai Sebagai sebuah Nilai Bisa juga Sebagai sebuah Estetika Dan yang saya Garis bawahi Desain is so simple That's why It is so complicated Jadi dia mengatakan bahwa Desain itu Sebenarnya Desain yang baik itu Sebenarnya sangat simpel Desain yang baik itu Simple Dan itulah Sebabnya Mengapa desain-desain yang baik itu Sangat complicated Jadi Jika teman-teman Mungkin punya Apa namanya Jika teman-teman Disini ada yang Hobi desain juga Atau jika teman-teman Disini ada yang Senang ngedesain Atau bahkan mungkin Jika teman-teman Yang melihat disini Juga ada yang Punya Sama Mungkin Tahu ya Kenapa Kalau Bagaimana kita Menampaikan Komunikasi Yang akan kita Sampaikan dari Desain kita itu Secara jelas Namun dengan tampilan Yang sesimpel mungkin Jadi desain yang benar Harusnya seperti itu Nah untuk menuju ke Desain yang simple ini Desain yang simple Dengan Dengan Komunikasi yang jelas ini Tentu ada Dasar-dasar Atau ada prinsip-prinsip Yang harus kita pahami dulu Sebelum kita Apa Sebelum kita Memulai Mendesain itu sendiri Nah apa saja Prinsip-prinsip desain Disini saya mengambil Setidaknya ada Tujuh prinsip Yang harus kita Yang harusnya kita tahu Jadi Prinsip-prinsip Desain ini Ibarat kita Menulis itu adalah Kosa kata Ibarat kita mengarang Itu adalah Kosa kata-kosa kata Apa yang kita Sampaikan untuk Apa Untuk Bisa Membuat tulisan kita Itu lebih menarik Dan Membuat orang Bisa cepat Paham dengan apa yang Ingin kita sampaikan Jadi Mungkin fungsi dari Prinsip-prinsip desain Seperti itu Lebih kurang Prinsip yang pertama Itu adalah Ada keseimbangan Namanya ada balance Kemudian ada Prinsip penekanan Atau emphasis Kemudian ada Pergerakan Ada pattern Repetition and rhythm Ada pola pengulangan Dan ritme Kemudian ada Proporsi Kemudian ada Variasi Atau variety Kemudian ada Kesatuan Atau unity Ya Yang pertama Mungkin yang akan Kita bahas Itu Adalah Prinsip-prinsip Desain Keseimbangan Atau balance Jadi Pada Hakikatnya Prinsip Keseimbangan Ini Dia Tidak berat Sebelah Dalam desain Keseimbangan Terjadi Ketika objek Visual Didistribusikan Sedemikian rupa Sehingga Nyaman Dipandang Secara keseluruhan Jadi disini Bagaimana Apa namanya Desain yang kita buat Itu Komponen-komponen Yang ada di dalamnya Atau fitur-fitur Yang kita masukkan Di dalamnya Itu bisa seimbang Dalam artian Saat dilihat Itu tidak ada yang Timpang Dan sebagainya Dan keseimbangan Ini sendiri Juga dibagi Tiga Itu ada simetris Ada keseimbangan Asimetris Dan ada keseimbangan Radial Kalau yang simetris Nah ini saya beri contoh Itu bagaimana Kita Membuat unsur-unsur Yang kita masukkan Itu Seimbang Antara mungkin Kiri, kanan, atas, bawah Semua terlihat Seimbang Atau simetris Namun Seimbang Seimbang Sehingga Saat kita lihat Itu Pas Terlihat pas Kemudian ada Keseimbangan yang Tidak seimbang Atau asimetris Maksudnya Tidak simetris Tidak simetris Mungkin saya Apai cok-cok Kayak gini Jadi dia Mungkin Tidak Terlihat kan Berbeda Dengan keseimbangan Asimetris Jadi dia Tidak simetris Hanya saja Dengan memanfaatkan Prinsip-prinsip Desain itu Dia bisa terlihat Seimbang Jadi maksud Yang disampaikan Tetap Tetap dapat Kemudian ada Desain yang Menggunakan Metode Atau prinsip Keseimbangan radial Jadi Elemen Desainnya Disusun Melingkar Seolah-olah Dia Punya Titik pusat Itu tentang Yang pertama Desain yang selanjutnya Atau yang kedua Itu adalah Penekanan Empasis Atau point of interest Nah Penekanan ini Atau focal point Biasa disebut juga Itu adalah Bagian yang dibuat Menonjol untuk Menarik perhatian Yang melihat Jadi Kalau tadi Di Komponen desain Saya sebut Ada bagian Head Nah Mungkin Di bagian ini Penekanan ini Penting Jadi Bagaimana Saat Terutama Kali orang Melihat Point of interest Atau Apa namanya Tujuan Dari kita Membuat desain Itu komunikasinya Langsung dapat Jadi Disitu ada Unsur penekanan Nah Disini Penekanan Itu Bisa Kita lakukan Dengan memberikan Kontras Maksudnya Kontras Antara Yang Ditekankan Dengan elemen Lain yang kita Masukkan ke desain kita Itu bisa Bisa jadi Berlupa bentuk Bisa Mungkin kita Bisa Dari segi skala Atau ukuran Pointnya sendiri Itu Bisa kita Lakukan penekanan Di sana Nah Disini saya ambil contoh Dua Sample desain Bagaimana Disini Kalau yang di bagian kiri Itu kita lihat Ada Penekanan Di Bentuk Dan warna Jadi bagaimana Pada dasarnya Si Si Desainer itu Ingin menekankan Point of view-nya Pada tangga Jadi tangganya Dibuat warna Biru Kemudian Yang selanjutnya Kita lihat Itu adalah Bentuk Seorang Desainernya Ingin menekankan Kalau disini Kayak pagar Jadi ada warna Yang kontras Antara yang ingin Dia tekankan Dengan Lingkungan Sekitarnya Mungkin Di lingkungan Sekitarnya Warnanya Hampir monoton Di Agua Uning Di bagian pagar Atau tiang Yang ingin Dia tekankan Ternyata Oh point of view-nya Ternyata meneriknya Disitu Kemudian Masuk ke Yang selanjutnya Ada Pergerakan Atau movement Jadi Pergerakan Dalam desain Itu adalah Prinsip Dimana Desain Diasatkan Memiliki Alur Ketika Dilihat Jadi Kalau Di Contoh Ini Kayak Alurnya Berupa Arah 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 Panah Yang menunjuk Dari Bagian Bawah Ke bagian Atas Dan Dia ada Kontur Jadi Tidak Flat Kemudian Dasar Yang selanjutnya Itu adalah Pattern Repetition Dan Rhythm Jadi Ini dipakai Kalau Pattern itu Diambil dari Bahasa Inggris Satunya Pola Itu Elemen-elemen Yang dibentuk Dan diulang Dalam satu Sesuatu yang teratur Dan sama Kemudian Ada Yang kita Sebut dengan Repetition Itu adalah Pengulangan Yang terjadi Namun Dalam Interval Tertentu Kemudian Ada Rhythm Itu adalah Kombinasi Dari Unsur-unsur Yang diulang Yang mengalami Variasi Namun Masih Sinergis Kalau Disontohkan Kira-kira Kayak gini Perbedaan Kalau Pattern itu Dia pola Yang diulang Dan Sama Kemudian Ada Repetition Yang diatas Pengulangan Yang terjadi Namun Dia punya Interval Ada Jarak Kemudian Ada Rhythm Itu Kombinasi Unsur Yang diulang Namun Dia punya Variasi Variasi Disini Bisa Dalam Bentuk Ukuran Kayak Dari Kecil Kebesar Dan Bagaimana Ini Sama Selanjutnya Ada Yang Disebut Dengan Skala Dan Proporsi Jadi Skala Dan Proporsi Ini Adalah Untuk Kita Bisa Memahami Bagaimana Misalnya Kita Ngebuat Desain Kemudian Di dalamnya Ada Banyak Elemen Atau Ada Banyak Fitur Yang Kita Masukkan Misalnya Kayak Tadi Ada 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 Bentuk Ada Font Ada Kita Masukin Garis Ada Kita Masukin Warna Nah Namun Semua Berada Di Proporsi Yang Pas Dan Berada Dalam Penyekalaan Yang Pas Dilihat Enak Dan Tidak Timpang Jadi Itu Ada Namanya Skala Dan Proporsi Kalau Didefinisikan Proporsi Yaitu Hubungan Perbandingan Antara Bagian Dengan Bagian Lain Atau Bagian Dengan Elemen Desain Di Secara Kecerubahan Prinsip Ini Mengatur Perbandingan Dan Komparasi Objek Dalam Segi Ukuran Dengan Ketalian Prinsip Ini Mengatur Perubahan Ukuran Panjang Lebar Dan Tinggi Dan Prinsip Ini Menekankan Pada Variasi Atau Keragaman Ukuran Unsur Yang Satu Dengan Unsur Yang Lain Dalam Satu Kesatuan Yang Utuh Jadi Sangat Penting Bagaimana Kita Menyekalakan Atau Bagaimana Cara Kita Memasukkan Unsur Unsur Memasukkan Banyak Unsur Untuk Mengkomunikasikan Yang kita Maksud Dari Desain Yang kita Buat Nah Dia Berpadu Atau Pada Saat Dia Menjadi Sebuah Desain Yang Utuh Itu Terlihat Pas Dan Tidak Timpang Jadi Itu Fungsi Dari Pemahaman Tentang Skala Dan Proporsi Kemudian Ada Variasi Jadi Ini Ada Element Visual Untuk Menghasilkan Suatu Karya Yang Kompleks Jadi Pada Dasarnya Desain Itu Ada Ada Yang Dengan Sesimple Mungkin Mungkin Tapi Tidak Tidak Menutup Kemungkinan Ada Tipe Desain Yang Punya Bentuk Yang Kompleks Punya Bentuk Yang Kompleks Jadi Tergantung Dari Fungsinya Buat Apa Dan Penggunaannya Seperti Apa Misal Seperti Yang Saya Contohkan Ini Ini Adalah Mode Handlettering Jadi Mode Handlettering Ini Biasanya Untuk Membuat Quotes 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 Menarik Quotes Quotes Yang 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 Kebanyakan Digunakan Untuk Media Cetak Atau Dicetak Mungkin Itu Kita Bisa Kalau Untuk Mode Desain Yang Variasi Atau Kompleks Ini Biasanya Bisa Kita Lihat Mungkin Untuk Apa Namanya Untuk Karena Tampilannya Rame Dan Tampilannya Ada Perpaduan Antara Garis Huruf Dan Sebagainya Yang Beraneka Ragam Mungkin Kebanyakan Biasanya Pasarnya Itu Untuk Desain Kaos Dan Sebagainya Jadi Salah Satu Rinsip Desain Itu Ada Variasi Disitu Kemudian Ada Kesatuan Atau Uniety Harmoni Antara Semua Elemen Sehingga Menciptakan Suatu Perasaan Yang Lengkap Dan Memiliki Makna Jadi Tiap Elemen Pada Karya Seni Saling Bersinergi Satu Sama Lain Dengan Kata Lain Tiap Elemen Pada Karya Seni Atau Pada Desain Itu Misalnya Kayak Elemen Yang Mungkin Berupa Tulisan Di Dalam Ada Warna Ada Garis Dan Objek Lain Seolah Menjadi Satu Kesatuan Tanpa Ada Yang Terlihat Asing Dibanding Yang Lainnya Dan Prinsip Ini Juga Berhubungan Dengan Irama Keseimbangan Penetan Proposi Dan Keselerasan Nah Jadi Pada Desain Itu Ada Banyak Elemen Yang Kita Masukkan Namun Prinsip Kesatuan Ini Yang Harus Kita Tekankan Agar Elemen Elemen Yang Kita Masukkan Itu Semuanya Tertuju Pada Maksud Yang Kita Komunikasikan Dari Desain Kita Jadi Semua Saling Sinkron Satu Sama Lain Dan Saling Melengkapi Nah Biasanya Untuk Yang Ingin Memulai Mendesain Itu Ada Sedikit Kebingungan Mungkin Bingung Mungkin Mau pakai Phone apa Misalnya Kalau mau Bikin Pamplet Mau Bikin Poster Dan sebagainya Atau Mungkin Bisa Jadi Aduh Kira-kira Ini warnanya Kok Gak Match Ya Cuman Dan Nyobain Nah Selanjutnya Mungkin Saya ingin Sedikit Berbagi Tips Ada Beberapa Tips Yang Selama Ini Sudah Saya Coba Bagaimana Cara Memilih Phone Jadi 6 Tips Memilih Phone Untuk Teman-teman Yang Pengen Mulai Coba Ngedesain Karena Emang Ini Jadi Permasalahan Atau Jadi Apa Namanya Jadi Hal Yang Yang Cukup Penting Untuk Kesuksesan Desain Dari Teman-teman Itu Yang Tips Yang Pertama Itu Adalah Tentukan Mood Nya Jadi Disini Yang Saya Maksud Mood Itu Adalah Emosi Yang Ingin Teman-teman Semua Sampaikan Atau Emosi Yang Ingin Teman-teman Semua Utarakan Dari Desain Yang Teman Buat Jadi Dalam Sebuah Desain Jadi Desain Ini Sebenarnya Ada Digunakan Buat Banyak Hal Saya Sini Saya Kasih Tontoh Yang Pertama Adalah Desain Promosi Sebuah Apa Namanya Sebuah Produk Produk Produknya Press Manfaatkan Bukan Hanya Dari Segi Background Juga Font Font Sangat Menentukan Mood Dari Desain Yang Ingin Dia Sampaikan Saya Kalau Disini Itu Festy Lebih Mood Kemudian Ada Desain Mungkin Untuk Bikin Kartu Selamat Ulang Tahun Juga Ada Mode Font Yang Berhubungan Dengan Itu Agar Memperkuat Mood Yang Disampaikan Kemudian Yang Di Kanan Itu Ada Font Horror Jadi Selain Mengunfaatkan Background Dia Menambah Mood Atau Emosi Desainnya Dari Font Itu Sendiri Jadi Dari Tiga Sample Ini Kita Bisa Bisa Apa Namanya Bisa Paham Jadi Font Itu Punya Punya Kekuatan Sendiri Untuk Menyampaikan Mood Atau Emosi Yang Ingin Desainnya Itu Sebenarnya Sampaikan Dari Desainnya Kemudian Tips Yang Kedua Itu Adalah Kemudahan Untuk Dibaca Jadi Tujuan Tujuan memilih font Adalah Agar pesan Yang disampaikan Dalam Satu Desain Tersampaikan Dengan Baik Usahakan Font Yang dipilih Ukurannya Tidak Terlalu Tipis Atau Kecil Meskipun Font Dirasa Cotok Dan Memperindah Hasil Desain Jika Sudah Dibaca Tentu Tidak Sesuai Dengan Tujuannya Jadi Pastikan Dalam Memilih font Sebagai Desainer Dapat Dengan Mudah Membahkan Terlebih Jadi Sama-sama Menyampilkan Sama-sama Media Komunikasi Disini Komunikasi Dia yang visual Media yang dilihat Jadi Usahakan Jika kita Mendominasi Disana Adalah Tulisan Itu Usahakan Tulisannya Mudah Dibaca Dan Disini Teman-teman Bisa Lihat Contohnya Perbedaan Antara Yang di Kiri Dan Di Kanan Ada Yang Ngeblur Ada Yang Jelas Itu Harus Diperhatikan Kemudian Tips Yang Selanjutnya Ada Banyak Finish Spot Mulai Dari Font Yang Terlihat Abstrak Sampai Font Yang Benar-benar Jelas Itu Juga Kita Harus Bisa Memilih Dan Sebelum Kita Sendiri Apakah Font Yang Kita Pakai Ini Gampang Buat Kita Baca Atau Enggak Dan Itu Juga Pengaruh Ke Yang Lain Jadi Disini Sond Juga Harus Kita Perhatikan Selain Dari Kemudian Ada Perbedaan Yang Jelas Dari Dua Font Jadi Jelas Jelas Dari Font Yang Akan Kita Gunakan Namun Meskipun Lebih dari Satu font Sangat Disarahkan Untuk Tidak Lebih dari Tiga font Jangan Sampai Font Font Jadi Terlalu Ramai Dan Membuat Hasil Desain Kisan Orang Jadi Disini Saya Mengasih Contoh Dua Jenis Desain Desain Yang Kiri Itu Kebanyakan Font Dan Desain Yang Kanan Itu Pada Dasarnya Cuma Memakai Satu Jenis Font Namun Dia Menggunakan Variasi Size Atau Ukuran Dari Font Yang Sendiri Nah Disini Kita Bisa Lihat Mana Dari Dari Penglihatan Kita Yang Ideal Dan Mana Yang Terlalu Rame Dan Menjadi Kesannya Norak Nah Itu Juga Harus Kita Perhatikan Kemudian Tips Yang Selanjutnya Adalah Carilah Font Yang Memiliki Font Family Yang Beragam Jadi Pada Dasarnya Tiap-tiap Font Yang Dibuat Oleh Desainer Yang Ngebuat Font Itu Sendiri Itu Punya Emosinya Setelah Sendiri Jadi Saat Kita Mengkombinasikan Beberapa Jenis Font Maka Yang Harus Kita Perhatikan Adalah Bagaimana Kita Mensinkronkan Bagaimana Kita Memilih Antara Font Yang Satu Dengan Font Yang Lain Punya Emosi Yang Sama Jadi Disini Agar Kita Tidak Ribet Maka Salah Satu Cara Yang Lebih Enak Yang Biasanya Saya Pakai Itu Adalah Mencari Font Family Yang Beragam Jadi Kalau Disini Saya Kasih Contoh Font Helvetica Jadi dari Satu jenis Fonelvetica Itu dia Punya Punya Banyak keluarga Atau turunannya Di bawah Ada yang Tebal Ada yang Tipis Ada yang Miring Ada yang Tipenya serat Ada yang Ada yang Tipenya Sangserat Dan sebagainya Nah Nah itu Tips Dari saya Carilah Yang Memiliki Font Family Beragam Jadi Meskipun Dia punya Meskipun Dia Cuma Satu jenis Tapi Ada Variasi Yang bisa Menjadikan Kontras Antara Font Sendiri Namun Dengan Emosi Yang Sama Dan Biasanya Jika kita Menggunakan Font Satu jenis Jika kita Terbiasa Menggunakan Hal Seperti ini Itu Desain Yang kita Buat Akan Terlihat Lebih Mewah Dan Menarik Kemudian Tips Selanjutnya Adalah Ini Tips Yang Terakhir Itu Mengadur Desain Sini Ini Mungkin Bagi Teman-teman Yang Pemula Namun Mungkin Karena Masih Awal-awal Wah Kalau Desain dari Dino Kayaknya Susah Juga Dan Kayaknya Butuh Butuh Inspirasi Jadi Disini Saya Memberikan Tips Itu Teman-teman Bisa Menyadur Desain Sejenis Jadi Kalau Misalkan Teman-teman Pengen Bikin Poster Atau Pengen Bikin Pamplet Tentang Sesuatu Itu Bisa Kalau Kalau Orang Desainer Biasanya Nyebut Prinsip ATM Jadi Hamati Tiru Kemudian Modifikasi Dan ini Sebenarnya Tidak Masalah Dan Tidak Masalah Dan Ini Adalah Salah Satu Sarana Belajar Yang Baik Dan Mengarahkan Kita Agar Desain Kita Bisa Jauh Lebih Baik Apalagi Jika 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 Kita Tiru Adalah Desain Yang Sudah Dibuat Orang Orang Yang Pro Jadi Tips Terakhir Menyadur Desain Sejenis Yang Punya Maksud Dan Tujuan Yang Sama Seperti Yang Yang Kita Komunikasikan Desain Yang Kita Buat Itu 6 Tips Memilih Font Kemudian Jika Teman-teman Ingin Mengkombinasikan Tadi Kan Saya Sebut Kita Bisa Mengkombinasikan Beberapa Font Desain Yang Kita Buat Nah Disini Saya Juga Ingin Memberikan Tips Gimana Biar Font Tearing Atau Font Combinating Itu Bisa Ramai Dalam Artian Bisa Lebih Pas Jika Dilihat Jadi Sebelum Kita Membahas Tentang Cara Mengkombinasikan Font Yang Baik Itu Saya Ngenjelaskan Sedikit Tentang Istilah-istilah Yang Dipakai Dalam Font Yang Pertama Ada Type Face Jadi Seperti Namanya Type And Face Face Itu Wajah Atau Bentuk Jadi Type Face Ini Adalah Desain Bentuk Tampilan Dari Per Satu Huruf Jadi Tampilannya Tampilannya Biasanya Istilah Disebut Type Face Kemudian Ini Contohnya Type Face Ada Font Yang Namanya Comic Sense Itu Type Face Terlihat Lebih Flexible Kemudian Ada Font Yang Bernama Monserrat Itu Type Face Lebih Kaku Dan Lebih Bold Lebih Tebal Kemudian Ada Font Yang Namanya Montes Contohnya Dari Dari Sample Sample Ini Disebut Dengan Type Face Bentuk 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 Kemudian Istilah Salah Itu Adalah Font Itu Sendiri Jadi Font Itu Adalah Kumpulan Style Tulisan Yang Ada Yang Biasanya Itu Adalah End Product Yang Bisa Kita Download Jadi Font Ini Ada Yang Gratis Ada Yang Berbayar Teman Teman Bisa Jika In Memperkaya Library Pond Bisa Download Di Banyak Contohnya Seperti Ini Nymphon Semua Monserat Monserat Alternet Ada Monserat Alternet PIN Dan Prestable Kemudian Ada Istilah Yang Selanjutnya Ada Script Ini Kalau Dalam Tulisan Yang Pernah Kita Pelajari Itu Ada Tulisan Tegak Bersambung Urufnya Saling Bersambung Itu Istilahnya Kalau Di Grafis Itu Disebut Dengan Script Nah Kayak Gini Contoh Script Contoh Pond Huruf Yang Jenis Tulisannya Adalah Script Kemudian Selanjutnya Adalah Tipe Hierarchy Itu Urutan Besar Kecilnya Tulisan Dalam Desain Nah Ini Berhubungan Dengan Point of View Dari Desain Yang Kita Buat Jadi Kalau Di Contoh Itu Ada Bisa Ada Judulnya Ada Bodinya Gitu Ini disebut Dengan Hierarchy Atau Urutan Besar Kecilnya Nah Fon Serif Dan Sun Serif Jadi Disini Saya akan Jelaskan Ada Istilah Dalam Fon Itu Namanya Serif Jadi Ini Ini Adalah Type Pest Dari Pond Yang Punya Cabang Yang Menggantung Jadi Kalau Contohnya Kayak Gini Contoh Serif Bedanya Seperti Ini Kalau Serif Itu Dia Type Pest nya Teman Bisa Lihat Perbedaannya Mungkin Disini Saya contohin Dari Huruf I Kalau Jenis Fon Serif Itu Dia Ada Cabang Di Atas Kayak Ada Batas Atas Bawah Garis Kalau Sun Serif Dia Nggak Nggak Ada Cabang Yang Menggantung Kemudian Ada Jenis Fon Yang Disyap Dengan Slab Serif Jadi Slab Serif Ini Terlihat Seperti Serif Dia Juga Ada Cabang Namun Biasanya Fon Yang Punya Apa Namanya Yang Punya Jenis Slab Serif Ini Dia Lebih Ngeblok Lebih Kaku Dan Lebih Tebal Nah Ini Contoh Yang Saya Buatkan Ini Tanpa D-bolt Namun Ini Adalah Default Fon Seperti Itu Jadi Dia Terlihat Lebih Kaku Dan Lebih Tebal Nah Kemudian Baru Ini Adalah Tips Bagaimana Kita Mengkombinasikan Fon Jika Kita Menggunakan Lebih dari Satu Fon Jadi Tips Yang Pertama Itu Adalah Gunakan Variasi Dari Satu Fon Seperti Yang Telah Saya Sampaikan Sebelumnya Jadi Menggunakan Variasi Dari Satu Fon Itu Pada Dasarnya Adalah Cara Yang Paling Aman Agar Emosi Yang Ingin Kita Sampaikan Di Desain Yang Kita Buat Sel Lepas Kemudian Dengan Variasi Ini Juga Mengkras Antara Bagian Head Kalau Dijudul Itu Saya Beri Veracen Bob Kemudian Untuk Tulisannya Masih Di Jenis Spon Yang Sama Masih Dari Variasi Monser Antara Nex Jadi Dia Punya Variasi Dari Satu Fon Yang Punya Style Yang Berbeda Kemudian Tips yang Kedua Perfor Harus Kontras Nah Nah Ini Kalau Disini Saya Kasih Sample Yang Salah Kalau Disini Antara Judul Dengan Isi Itu Terlihat Banyak Kesamaan Yang Pertama Jenis Spon Yang Digunakan Itu Sama Sama Sun Serif Kemudian Sama Sama Tebel Kemudian Apa Nama Apa Skalanya Juga Sama Jadi Kalau Biasanya Untuk Standar Pembuatan Desain Seperti ini Itu Sangat Tidak Disarankan Seperti Ini Jadi Perpaduan Antara Fon Itu Harus Benar Benar Terlihat Dan Terlihat Menarik Namun Jangan Terlalu Kontras Juga Yang Tadi Contoh Yang Sekarang Contoh Yang Salah Untuk Head Dengan Isinya Terlalu Kontras Jadi Mungkin Kalau Untuk Head Tebel Kemudian Untuk Isinya Terlalu Tipis Jadi Pada Saat Dilihat Juga Tidak Good Looking Gunakan Font Contras Namun Juga Jangan Terlalu Kontras Dan Dengan Gunakan Lebih Dari Tiga Jenis Font Seperti Jadi Fungsinya Jika Kita Menggunakan Lebih Dari Tiga Jenis Font Itu Biasanya Mempengaruhi Konsentrasi Atau Fokus Dari Yang Melihat Kemudian Kemungkinan Desain Kita Akan Menjadi Lebih Norak Dan Komunikasi Atau Informasi Yang Kita Sampaikan Juga Tidak Tidak Menarik Dilihat Tidak 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 Blök Lep Tidak Tidak Hanya Isinya Ya Biasa Aja Dari Agar Apat Namanya Agar Probabilitas Orang Yang Lihat Itu Mungkin Secara Garis Besar S� Bisa medesanya Itu Jadi Hindiri Kombinasi Double Script Thermom Yang Didn't Script kemudian tip selanjutnya ya coba kombinasikan antara font klasik kombinasi klasik itu antara sans serif dengan serif misalnya kayak gini jadi untuk yang headnya itu adalah font yang serif yang isinya sans serif dan ketebalannya juga harusnya bisa lebih profesional nah mungkin itu ya secara garis besar yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini jadi kalau sudah sering mendesain itu maka minimal kita punya flow mempikir sendiri gitu atau kita bisa membuat terangkap sesuai dengan kasi kita jadi kalau kita belajar desain itu emang enaknya kan awalnya emang ATM ya amati, tiru, kemudian modifikasi nah pada dasarnya ini cara yang cepat untuk kita skill up namun kekurangannya jika kita terbiasa dengan cara ini maka kita gak punya flowchart berpikir jadi kita tinggal di plug punya orang terus tiru tinggal rubah-rubah dikira jadi kalau kita udah minimal pada saat kita mencoba untuk prinsip amati modifikasi ini sudah oke sudah enak desain kita sudah terlihat bagus baik kalau kita memulai untuk belajar mengonsep desain dari nol jadi kalau mengonsep desain dari nol tentu kita juga harus punya flowchart berpikir sendiri saya terasa demikian mungkin jika ada teman-teman atau abang-abang kakak-kakak semua yang melihat pada malam hari ini pertanyaan silahkan baik terima kasih penyampaian dari Pak Kori mesin 2012 Universitas Andalas tentang dasar-dasar desain grafis nah beliau ini kan backgroundnya adalah teknik mesin tetapi punya passion ya passionnya adalah di desain grafis sehingga beliau mendalami ke basic-basic filosofi dari gimana cara membuat desain grafis mungkin saya perlu disclaimer sedikit bahwasannya topik yang disampaikan oleh Pak Kori ini tidak ada kepentingan finansial ya ini semata-mata adalah untuk pendidikan dan sharing knowledge buat kita semua jadi ini disclaimer dari Etos Energy baik kita ada satu pertanyaan baru dari teman kita Pak Dev Nil mungkin Pak Dev Nil bisa saya apa namanya saya unmute bisa disampaikan sendiri ini secara atau saya bacakan dulu ya sambil saya setting ya atau bisa Pak Yusef bantu untuk setting bisa bicara oh ini ini ya oke Pak Dev Nil sudah bisa di-unmute bisa ngomong silahkan di-unmute sendiri disampaikan ke Pak Kori pertanyaannya Pak Dev Nil Pak Dev Nil baik sembari menunggu saya bacakan dulu Pak Kori ya pertanyaan dari Pak Dev Nil ini sudah muncul Pak Dev Nil belum baik ini pertanyaannya semoga informasi-informasi pengumuman-pengumuman SOP SOP petunjuk-petunjuk signet-signet ya tanda rambu-rambu di fasilitas industri bisa tampil lebih menarik dan menyenangkan sehingga lebih bisa menjadi perhatian dan dipahami personil yang berkepentingan Pak Kori ini sebagai case study nih gimana pendapat Bapak tentang desain logonya ethos energy kalau Pak di review Pak Pak Kori gimana Pak kasih feedbacknya feedbacknya pendapatnya Pak ya ya pendapatnya ya jangan marah Firman Pak Pak ikhlas silahkan jadi ya logo itu energi ya 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 jadi emang kalau pada dasarnya untuk logo adalah simbol simbolik yang mendefinisikan mungkin karakter mungkin fungsi mungkin tujuan atau mungkin apa namanya makna dari bisa jadi brand atau apa identitas suatu perusahaan atau suatu yayasan jadi kalau dari segi metode pembuatan memang yang benar logo harus setidaknya mewakili atau punya makna yang mewakili visi atau misi dari yang ingin dibawa oleh yang pemilik logo itu sendiri itu dari segi makna kemudian dari segi visual logo punya peran penting juga nih logo yang baik sebut harusnya bagaimana cara kita mengkomunikasikan visi dan misi itu sesimpel mungkin dan terlihat mewah ya ya memang gitu ya kalau untuk etos energy logonya gimana logo itu etos energy continuous learning kalau menurut logo ini dari ahlinya gimana keputus-putus kalau dari segi makna kalau dari segi makna mungkin lebih tahu ya mana ya ini dari ahlinya ya ini Pak Devnil sudah bisa ngomong nih Pak Devnil silakan Pak Devnil dari segi visual memang harus diperbaiki ya bisa jadi mungkin diperbaiki karena ada beberapa apa namanya ada beberapa bentuk yang harusnya bisa lebih simple dan yang menurut saya yang saya lihat dari logo etos energy yang sekarang itu memang dari segi visual masih bisa dibilang kurang ini masih kurang good looking meskipun mungkin si pembuat memang sudah memasukkan makna tersendiri dari logo itu ya mungkin dari segi fontnya kali ya Pak mungkin fontnya kurang antara font etos energy sama continuous learningnya itu kurang ini ya kurang method kurang menarik itu ya pasti itu ya jadi tidak benar ini bisa kita beri sama-sama jadi penggunaan kontras lorna kemudian penggunaan font kemudian dari segi proporsionalitas yang akan kita lihat ya jadi kayak kalau dari logonya sendiri ada bagian yang terlihat masih belum apa namanya belum beri pada ada pasarnya untuk konsep sih oleh Pak Busi pasarnya itu ada apa kasih yang namanya desainer juga ilmunya juga didasarkan dari apa namanya learning by doing nya dia jadi dari experience dia ngedesain jadi biasanya untuk desain yang grafis ya semakin lama jam terbangnya maka dia akan melihat desain-desain dia yang lama itu jelek itu itu kata kunci saat dia sudah melakukan skill up jadi yang seperti yang saya saya sendiri juga sudah merasakan ya jadi saya melihat kayak desain saya beberapa tahun lalu kok kayak ada yang kurang kok kayak jelek oh ternyata setelah belajar tentang prinsip-prinsip desain ternyata oh bagian ini ternyata harusnya gak gini jadi ya gitu kita butuh butuh banyak melihat desain orang butuh banyak melihat karya orang yang lebih pro dari kita dan kita harus butuh banyak banyak berlatih dari situ selain kita tahu teori-teorinya dulu oke pak mungkin dari pak def nil dulu pak nah ini pak nil pak firman ini mumpung ada pak kori ini ya mungkin kita bisa ini nih sama pak kori mungkin bisa kasih coba apa usulan mungkin dua atau tiga opsion gitu dari apa namanya dari logonya ethos energy ini kayak apa nih gitu kan mungkin bisa dites pak betul pak kori dites apanya pak usulannya usulannya challenge-nya challenge untuk iya kan mungkin bisa dua atau tiga nih kira-kira dari pak kori gimana nih ininya gitu kan betul hmm bisa-bisa pak nah jadi mungkin ini nanti jadi apa ya kayak kita bisa kerjasama lah ya juga kita kan juga dari dari apa dari satu alamat yang sama jadi saya insya Allah bisa bantu saya sebetulnya pengen pengen komentar sedikit begitu lihat ethos energy kalau saya lihat mungkin tadi seperti pak firman bilang mungkin pemilihan jenis fontnya ya kesannya kok agak kaku gitu itu pertama yang kedua kemudian huruf besar semua pak gitu kan nah kalau saya kok kayaknya huruf besar semua gitu nah apakah ethosnya huruf besar energinya E-nya huruf besar yang energinya huruf kecil misalnya kemudian continuous learningnya mungkin pakai huruf kecil mungkin kombinasi ya mungkin kalau warna saya pikir sih merah dengan biru ada hijau ada kuning ya mungkin udah udah lumayan cukup ecing kali ya ya Pak Kori ini nanti mungkin kita lihat nanti Pak kalau udah berubah berarti saya pengen komentar sedikit ya Pak silahkan Pak ya saya yakin hasilnya lebih apa namanya oh iya ya gitu kan ya kemudian saya pengen komentar mungkin sedikit tentang topik malam ini gitu kan sebetulnya ini menarik sekali ya Pak ya karena itu tadi seperti tadi saya komen di apa namanya di chat kita kecenderungan karena orang mesin ya orang mesin orang teknik itu kan cenderung kaku sebetulnya Pak lurus-lurus aja gitu kan jadi kalau disuruh baca SOP kalau udah setebal begini itu sama instruksi apa sebuah itu udah ngantuk itu bawaannya gitu kan nah barangkali dengan nanti pemilihan font dengan warna dengan ilustrasi itu mungkin baca apa namanya informasi pengumuman science itu menjadi lebih ya menjadi lebih enak kayak dilihat kalau enak dilihat itu biasanya masuknya jadi lebih cepat begitu kali ya Pak ya ya bener Pak ya mungkin itu aja dari saya Pak Emil Pak Firman Pak Kori komennya terima kasih terima kasih Pak Daniel terima kasih kembali Pak nah ini Pak Daniel ini itu apa namanya mereview logo Ethos Energy Continuous Learning Pak Pak Kori kita tunggu ini Pak tapi kan kita kan udah ada improvement awalnya itu cuma Ethos Energy doang itu logo kita itu yang dulu pertama itu Daniel iya iya itu kalau dilihat lagi itu sejarah itu sejarahnya gitu jadi logo ini mungkin juga ada mas apa namanya zaman jamannya sekarang kan udah advance ya jadi mendesain logo itu juga harus advance juga gitu sesuai dengan karena kan industri 4.0 mungkin logonya juga ada warnanya seperti itu Popo Zero lah atau apa gitu kan kayak Pertamina dulu kan konvensional kali lihat kuda laut sekarang dia logonya P ada warnanya merah biru apa lah gitu ya mungkin ya kita tunggu masukan dari Pak Kori lah untuk studi kasusnya Tengah Tengah Firman jadi pada akhirnya emang gini Pak lanjut ada tiga itu kayaknya bisa dibacakan ya ya dari Kori Kori mungkin menambahin aja sih jadi emang untuk trend logo emang tiap zaman itu beda-beda sih Pak dia ada kayak apa namanya ada perubahan ada perubahan trend jadi mungkin dari yang dulunya logo yang terkenal itu terlihat terkenal kayak logo Universitas Tandalah sendirilah yang keadaan kita misalnya itu kan emang kesannya rame dan masing-masingnya punya makna nah seiring perkembangan zaman emang untuk saat ini yang saya lihat trendnya memang berubah jadi bagaimana logo itu emang didesain sesimpel mungkin dan namun tidak tidak mempersempit dari makna yang disampaikan misalnya kayak tadi ya disebutin kayak logo Pertamina awalnya kan kayak kuda laut gitu rumit kemudian di persimpel jadilah kayak yang kayak sekarang banyak lagi logo-logo lain yang awalnya rumit jadi lebih simpel jadi emang harusnya kalau ingin membuat logo ya ya jika emang ingin terlihat lebih eye-catching mau yang gak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu iya 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 oke ini berikutnya kita ini ada pertanyaan lagi ya bahan diskusi dari Pak Rantau Adek Azari bisa unmute sendiri Pak Rantau Adek Azari Pak Rantau Pak Rantau Pak Rantau ya Pak ya silahkan Pak Rantau Adek Azari pertanyaannya silahkan langsung oke Assalamualaikum Pak Kori Assalamualaikum Assalamualaikum mudah-mudahan siap untuk kemampuan perkenalkan nama saya Rantau Adek Azari teknik mesin 2012 satu angkatan sama Pak Kori oke jadi ini saya mau tanya nih Pak Kori ya Pak silahkan Pak ini kan desain juga can be art ya bisa menjadi sebuah seni juga nah biasanya tuh apalagi untuk kita pemula ya dalam khususnya ini untuk desain grafis itu kita seringkali desain itu mengalami yang namanya art blog semacam art blog ketika kita mau katakanlah mau finishing ya kita udah bikin konsepnya apa misalnya taruh lah jadi kasusnya membuat logo tadi membuat logo kita mau finishing nih mau finishing kayaknya ini warnanya nggak cocok deh kayaknya ini jelek kayaknya akhirnya buntu dan misalnya nggak jadi-jadi semacam ada blog gitu nah biasanya untuk menghadapi hal-hal yang semacam ini apa sih yang Pak Kori lakukan terima kasih Pak Kori sama-sama Pak ya ini pertanyaannya bagus ya jadi ini dialami mungkin hampir semua orang yang pernah terlibat atau pernah membuat desain jadi semacam ada kebuntuan waktu desainnya udah selesai eh ternyata nggak menarik eh ternyata kayaknya ada yang kurang nah itu tadi kenapa tema kita pada malam ini adalah dasar-dasarnya dulu dasar-dasar desain itu desain grafis itu dan disini kita tadi sudah membahas tentang prinsipnya jadi pada prinsipnya memang desain ini pada dasarnya sama kayak kita ngomong dia sama-sama buat nyampaikan informasi baik itu desainnya dalam bentuk poster desainnya dalam bentuk pamplet desainnya dalam bentuk logo semua adalah media komunikasi jadi komponen-komponen di dalamnya adalah komponen-komponen yang menunjang ibarannya kata-kata kalau kita ngomongnya verbal itu ibarannya adalah komponen-komponen itu adalah kata-kata yang kita sampaikan ya ke orang yang melihat desain kita jadi untuk menghadapi hal-hal kayak gini misalnya buntu yang biasanya kalau yang saya perhatikan yang saya apa namanya yang saya coba aplikasikan itu pertama dalam ngedesain tahap awalnya tahu dulu kira-kira desain kita ini tujuannya apa gitu misalnya tujuan desain kita ini ini adalah apa namanya misalnya untuk nge-branding sebuah restoran nah jadi yang ada di pikiran kita harusnya bagaimana agar baik itu logo ataupun poster ataupun pamflet nantinya bagaimana agar orang-orang jadi bagaimana agar desain kita ini kayak persuasif ngajak orang buat wah ternyata keren nih kayaknya ini keren jadi yang pertama pahami dulu kita desain buat tujuannya apa apakah buat ngajak orang untuk apa namanya buat ngebeli produk kita atau untuk ngajak orang baca informasi yang saya sampaikan kemudian itu itu yang pertama ya kemudian yang kedua kalau misalkan kita bingung dalam pemilihan warna nah jadi kita harus paham pada desain warna-warna ini sendiri punya makna punya makna ya jadi kita gak bisa ngasal ngasih warna sih sebenarnya kalau kita punya tujuan-tujuan tertentu dalam misi kita misalnya kalau kita mau nge-branding restoran atau kita mau nge-branding rumah makan nah kalau teman-teman lihat di internet itu biasanya rata-rata desainnya adalah desain dengan warna-warna cerah misalnya kayak orange kuning ada kombinasi putih sama merah dan sebagainya nah itu yang kedua itu tips yang kedua jadi kita harus paham komponen yang kita masukkan itu masing-masing punya makna gitu jadi setidaknya dengan kita tahu tujuan atau tadi yang pertama saya sampaikan tujuannya apa kemudian kita tahu makna dari yang kita buat nah itu bisa membatasi kita dalam memilih karena kan kalau warna ini ada banyak nih dari satu warna merah aja ada ratusan gradasi dari satu warna kuning aja ada ratusan gradasi jadi dari tujuan itu sendiri nanti kita bisa mengeliminasi warna-warna lain misalnya kalau untuk tujuan kita adalah ngedesain untuk restoran tadi contohnya mungkin warna hijau akan tereliminasi mungkin warna selain warna kuning warna merah warna putih warna biru semua tereliminasi jadi itu bisa membatasi kita bisa menjadi bisa membantu kita dalam memilih elemen-elemen yang akan kita masukkan jadi lebih kurang seperti itu Rantau intinya saat kita mengalami kebuntuan dalam ngedesain seperti tips yang saya lihat kayak tadi misalnya kita sudah siap buat ngedesain sesuatu jadi kita kita compare kita lakukan komparasi desain yang sudah kita buat dengan desain-desain yang punya maksud dan tujuan serupa yang telah dibuat oleh orang-orang yang mungkin sudah profesional nah dari situ kita bisa komparasi oh ternyata disini saya kurang nih kayaknya disini butuh ditambah polisan ini sedikit nih biar lebih bagus ya lebih kurang gitu sih tips-tips dari saya ya Pak Rantau sudah dijawab dari Pak Kori ya terjawab Pak terima kasih atas penjelasannya oke ya mudah-mudahan bisa memahami terkait dengan pertanyaannya ada buntu ya waktu desain ada buntu ini gimana ya padahal ini sudah mendesak saya pengalaman waktu memulai etos energi ini kita memulai dengan tulisan yaudah tulisan apa aja boleh lah penting etos energi gitu ya saya pilih warna merah merah itu etos ya etos semangat yang membara lah gitu ya kemudian saya pilih warna biru itu artinya air ya air dari apa namanya yang sejuk gitu kan juga ya gitu lah energi yang sejuk lah gitu ya kira-kira ya saya ngasal aja dulu kan cuma lama-lama ini ini gak oke banget nih perlu di desain yang bagus ya membuntu ya desainnya itu ya cuma kita perlu masukkan dari orang-orang kayak Pak Kori ini supaya gak buntu biar lancar oke lanjut pertanyaan dari Bu Rahayu Muhlita Putri selamat malam Pak Kori perkenalkan saya Rahayu Teknik Musin 2015 izin pertanyaan Pak dalam mendesain apakah ada tips-tips dari Bapak untuk tetap menjaga mood dalam mengerjakannya Pak udah di copy Pak Rahayu Pak Kori pertanyaannya oke tips-tips menjaga mood ya jadi yang saya tangkap sebagai seorang yang mungkin sampai sekarang juga bergulut di bidang desain mungkin saya pribadi tips-tips menjaga mood itu memang pada dasarnya kalau kita keseringan ngedesain pasti kita bakal ngerasa jenuh pasti ada satu titik dimana kita ngerasa bosan terus apa lagi dan ngerasanya laptop ini kayak musuh kadang-kadang oh pengen jauh dari laptop nah jadi ya gitu ya kita gak bisa mengaksakan karena memang kodrat kita sebagai manusia gitu ya memang kodratnya kita punya titik ada masanya kita sangat bersemangat ada masanya kita butuh istirahat jadi memang kalau seandainya kita kita lagi gak mood ngedesain jadi jangan dipaksain menurut saya yang saya alami selama ini jangan dipaksain mungkin kita relax relax dulu hangout mungkin barengkan teman-teman ya gak perlu lama-lama mungkin sehari dua hari kelar habis itu mungkin moodnya tumbuh lagi jadi gitu menjaga agar nah itu juga selain untuk menjaga apa namanya menjaga menjaga kesehatan psikologis atau psikis kita sendiri sebagai manusia pada umumnya itu juga sangat berpengaruh terhadap kualitas desain yang akan kita hasilkan jadi jika kita sudah apa sudah kembali fit sudah kembali bersemangat maka biasanya otak kita akan lebih gampang itu dapat ide-ide baru dan lebih segar jadi itu mungkin poinnya adalah kita gak bisa maksain gak bisa maksain apapun profesi kita kita pasti punya titik jenuh kita pasti punya masa-masa tidak mood seahli apapun kita jadi memang ya kita harus bisa apa bisa menyesuaikan diri aja sih sebenarnya jadi kalau seandain yang gak mood jangan kita utamakan dulu apa namanya utamakan dulu untuk kebahagiaan psikologi kita dulu mungkin itu aja oke Bu Rahayu gimana jawaban dari Pak Kori sudah memuaskan terima kasih Pak Kori atas jawabannya mungkin boleh tambah satu lagi pertanyaannya Pak ya silahkan itu Pak untuk software dalam mendesain kebetulan saya ingin mendesain cover buku kira-kira software apa yang cocok kalau untuk pembuatan dengan grafis kayak gitu ya dalam artian cover poster pamflet sebenarnya ada banyak software yang bisa jadi rekomendasi mulai dari yang gratis sampai yang berbayar kalau yang gratis itu biasanya bisa pakai Inkscape kalau mau lebih pro jadi Ibu bisa download di internet itu gratis Inkscape yang paling simpel pakai powerpoint juga bisa harusnya Inkscape kemudian ada kalau mau desain yang lebih simple pakai powerpoint juga bisa sebenarnya untuk yang pemula-pemula atau kalau mau yang lebih expert dikit mungkin Ibu bisa mulai belajar Corel Draw Corel Draw itu multifungsi ya jadi dia punya banyak tools yang memungkinkan kita untuk bikin desain grafis apapun jenisnya jadi kemudian ada aplikasi yang namanya Photoshop ada yang namanya Adobe Illustrator ada banyak sebenarnya jangan memang kalau untuk apa namanya untuk desain-desain yang kemungkinan nanti akan dikomersialisasi atau desain-desain yang nantinya akan dimanfaatkan untuk bisnis jika mungkin masih jika mungkin kita masih punya budget yang tipis itu mungkin yang saya sarankan kita pakai sebaiknya pakai Inkscape jadi dia adalah software open source yang yang punya fitur hampir sama dengan Corel hampir sama dengan Illustrator cuman di cuman si makernya ini menyediakan secara gratis dengan tampilan yang bisa yang bisa menghasilkan desain yang juga sama sesen kita lebih coba oke Bu Rahayu saya kira sudah tertangkap ya mesenya dari Pak Kori bisa pakai apa tadi powerpoint ya powerpoint firman pakai bikin player pakai powerpoint powerpoint bisa pakai CorelDRAW itu bisa dimanfaatkan juga ya powerpoint luar biasa juga emang power sekali powerfull sekali powerpoint kemudian ada Inkscape apalagi tadi CorelDRAW CorelDRAW Illustrator Photoshop banyak lagi tapi kalau kita pemula pakai powerpoint aja ya kalau pakai CorelDRAW beli ya kalau ya kalau bacakan CorelDRAW berbayar ya gitu ya Rahayu ya Pak terima kasih Pak Kori atas jawabannya mudah-mudahan sambung bukunya bagus kalau boleh di-share aja Pak Kori biar di-review dulu di-comment-comment ini kurang-kurang ini kurang warnanya kurang gitu atau hurufnya nggak cocok gitu kontek aja Pak Kori senior ya iya Pak barangkali jodoh ya kan kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Riko ya selamat malam Pak Kori saya Riko bisa di-share untuk spek rekomendasi laptop yang dipakai untuk grafik desain desain grafis ini untuk desain grafis sebenarnya kalau untuk spek serendah itu bisa aja sih kalau untuk CorelDRAW itu sebenarnya nggak minta spek yang tinggi-tinggi juga jadi pengalaman saya waktu kuliah itu kan saya jaman yang bajak-bajak jadi saya cobain CorelDRAW itu juga waktu itu zaman dimana laptop saya masih speknya pentium dan sejauh itu sih nggak ada masalah performa juga bagus dan ngedesain juga sama sih sama aja kualitasnya jadi untuk rekomendasi software untuk desain grafis kalau digunakan bukan untuk bukan ingin apa namanya menjadi seorang desainer yang profesional ya pakai laptop biasa juga cukup sih sebenarnya cuman mungkin jika teman-teman pengen lebih ngedalamin desain terus pengen berkarir di dunia desain emang disarankan pakai desain pakai laptop dengan spek yang lebih lebih gahar gitu ya kalau kita bilang atau apa namanya emang laptop yang didesain untuk aplikasi-aplikasi desain jadi karena pada dasarnya kalau emang kita udah pengen terjun secara profesional di dunia desain kita biasanya bakal ada kombinasi antar antar software gitu jadi kita mungkin dari software ini nanti akan untuk memperbagusnya dirender ke software yang ini dan sebagainya jadi itu tujuannya tapi kalau untuk desain-desain simple desain-desain yang masih dalam range dua dimensi dan software yang dipakai masih seputaran Corel Illustrator atau apa namanya Microsoft PowerPoint itu laptop basic juga recommended ya Pak Riko Pak Riko Masuk Pak Emi ya Pak Riko tadi jawabannya Pak Kori itu sebenarnya kalau untuk yang simple aja cukup laptop biasa aja gitu tapi kalau mau Advan ya yang gahar lah yang apa namanya yang grafisnya pakai apa namanya yang untuk game itu game yang baik oh iya iya ya mungkin terkopi Pak Kori jadi harus apa harus mengikuti kayak softwarenya juga ya berarti spesifikasi softwarenya juga yang membutuhkan apa-apa gitu aja ya iya bener oke sama mungkin kebutuhan untuk desain-desain kira-kira export atau tidak untuk seperti itu ya seperti itu Pak kira-kira oke 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 untuk jawabannya terima kasih Pak Kori sama-sama Pak yuk assalamualaikum 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 Pak Riko ya kalau yang simple-simple kayak bikin player bikin logo mungkin laptop yang i7 i5 aja mungkin gak cukup ya kan kalau yang pakai rendering rendering ya yang gahar lah yang spek untuk grafis yang bagus kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Bu Amelia Muti mungkin bisa disampaikan sendiri karena panjang sekali nih saya susah bacanya silahkan sampaikan Bu Amelia bisa unmute sendiri Bu Amelia Muti saya bacakan aja mungkin malu malam Pak terima kasih atas ilmunya perkenalkan saya Amelia dari teknik kimia 2017 izin bertanya saat mendesain grafis masalah utama yang sering saya temukan adalah font font Pak masalah utamanya namun masalah lainnya seperti kesimbangan letak shape dan warna dua masalahnya font kemudian kesimbangan letak shape dan warna tiga masalah belum lagi saya sulit menentukan informasi utama dalam desain saya penekanan yang perlu digunakan bagaimana Pak Cori masalahnya ada font letak shape nya kemudian warna pemilihan warna kemudian masalah menentukan informasi utama dalam desainnya dia perlu penakanannya dimana Pak Cori itu pertanyaannya kira-kira terima kasih pertanyaannya Amelia seperti yang setelah saya sampaikan sebelumnya jadi padahal saya sebelum kita mulai mendesain tentu kita sudah tahu kita tujuannya mendesain buat apa dan di atas saya tadi sudah menjelaskan kalau punya permasalahan di font mungkin bisa review-review lagi materi saya tentang font tadi bisa mungkin bisa sedikit mencerahkan atau bisa mencerahkan jadi kayak tips-tips di font tadi sudah saya sampaikan tentang desain kita itu sebenarnya kita pengen munculin seperti apa kemudian komunikasi apa yang ingin kita sampaikan atau poin yang ingin kita sampaikan dari desain kita itu jika itu sudah kita tentukan maka apa itu bisa mempermudah kita untuk membuat detailnya tapi jika jika apa namanya jika memang kita masih awal atau masih belajar-belajar awal-awal memang ya itu tadi makanya tadi saya masukin tips terakhir menyadur desain sejenis jadi ini memang senjata yang terakhir tapi bisa dibilang senjata yang yang sangat membantu yang sangat membantu untuk kita mendesain mungkin kita pengen desain apa namanya kita pengen desain sesuatu kemudian karena kita masih sebelumnya belum pernah ngedesain sama sekali kita pengen mencoba menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan itu dalam bentuk desain waktu awal-awal saya juga ngalamin jadi emang sebaiknya jika pengen belajarnya instan karena kita juga bukan dari jurusan desain grafis juga kita gak diajarin basic-basicnya di awal jadi emang prinsip amati teori modifikasi ini adalah prinsip yang sangat penting yang harusnya kita apa namanya yang harusnya kita coba karena apa karena dengan prinsip ini kita bisa niru nih desain orang yang orang ini udah jam terbangnya di desain udah tinggi dia udah tahu prinsip-prinsip desain yang dijelaskan tadi dia udah paham ngeliat desain sekali liat dia bisa ngejudge oh ini desainnya gak oke ini desainnya oke jadi dari situ kita bisa bisa banyak belajar dari kita mengambati desain pertama kita kita lihat desain orang yang sesuai dengan tujuan kita yang sesuai atau yang ingin kita tiru yang sesuai dengan maksud kita ngedesain kemudian kita amati amati desainnya kenapa dia milih phone ini oh ternyata emosi yang ingin dia sampaikan seperti ini kita amati coloring atau pemilihan warnanya oh ternyata dia ngasih warna ini karena punya makna ini sesuai dengan 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 tujuan dari dia membuat desain itu nah harusnya itu yang harus kita perhatikan kalau kita punya masalah waktu awal orang ngedesain seperti itu emang pada dasarnya ini bukan masalah satu atau dua orang ini masalah semua orang yang baru belajar desain sebenarnya jadi emang cara gampangnya kita pakai prinsip ATM amati kemudian setelah kita bisa mengamati dari kita mengamati nantinya kita akan belajar sebenarnya dia ngasih warna hijau ini buat apa sih otomatis kita akan browsing tuh definisi warna dalam desain grafis nah kita tahu oh ternyata warna merah punya makna ini biru punya makna ini dari kita mengamati tadi kemudian setelah kita amati desain orang kita cari tahu kenapa dia sesuai komponennya kayak gitu komponen-komponen desainnya yang dia masukin kayak gitu nah masuk ke tahap kedua itu kita proses meniru kita tiru desain orang tersebut sesuai dengan kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan kita nah setelah itu baru setelah kita ya kalau yang diajarin ya kalau saya dulu emang kita niru ya niru pertama mungkin kita coba bikin 100% mirip coba bikin 100% mirip kalau udah mirip dan udah oke kemudian coba kita modif sesuai dengan daya hayal atau kreatifitas kita entah itu kita ngerubah sedikit di bagian warnanya entah itu kita ngerubah jenis fontnya entah kita ngerubah karakter yang akan kita masukkan nah jadi gitu jadi emang satu-satunya cara instan dan cara yang bagus buat skill up kalau di awal-awal kita punya kebutuhan dalam pemilihan keputusan atau decision dalam pemilihan font pemilihan bentuk desain kemudian elemen-elemen yang kita masukkan ya itu caranya ya karena kita bukan orang dari pendidikan desain ya caranya kita amati tiru dan modifikasi desain dari orang yang sudah berpengalaman mungkin itu sih dari yang pernah saya cobain selama ini oke itu tips dari pak kori ilmu ATM ya ilmu ATMnya dipakai kemudian satu lagi pak tambahan ya jadi dalam desain juga pada rasanya jika kita pengen belajar lebih itu ada yang disebut dengan golden ratio jadi bukan cuman di desain grafis sebenarnya golden ratio ini sekaya apa ya kayak rasio emas ya kalau di aritmatik itu dia bilangan irasional nilai 1,68 jadi kalau di desain grafis dia juga sangat penting bisa dibilang kalau untuk professional designer itu sangat penting karena apa karena dengan kita paham golden ratio kita paham bentuk-bentuknya cara menggunakannya itu semua permasalahan baik itu dari layouting desain yang ingin kita buat baik itu dari penempatan dari segi proporsional elemen itu semua bisa terselesaikan cuma dengan pakai teknik itu jadi kalau teman-teman pengen belajar desain dari nol dan apa namanya dan pengen benar-benar mahir di desain grafis ya atau di desain-desain yang lain itu coba coba deh teman-teman searching di internet prinsip golden ratio jadi nanti disana bakal banyak materi-materi dan juga bakal panjang juga sih kalau mau dipelajari jadi ada semua semua desain bisa bisa memanfaatkan itu oke oke sudah sangat gamblang sekali dijelaskan sama Pak Pak Kori gimana Bu Amelia Muti sudah memuaskan jawaban dari Pak Pak Kori Bu Amelia oke enggak menjawab berarti sudah dianggap sudah puas sudah di chat itu Pak oh iya ada di chat ya oke oke ya ilmu ATM kemudian tadi ada disampaikan di materi Pak Kori sendiri masalah pemilihan pon ya tadi ada di topiknya nanti boleh di share ya Pak Kori ya slide-nya ya boleh nanti kita share di grup kemudian ya masalah shape dan warna tadi sudah dijelaskan juga kemudian penekanan di informasi utama ya bisa pakai ATM saja ya ATM untuk yang pemula ya di amati tiru dan modifikasi ya gitu ya Pak Kori ya ya ini pakai ya jadi ambil dari ambil dari desainer yang sudah pro mana desainnya sudah pro nanti kita ATM saja nah mudah-mudahan ATM bisa jadi duit gitu ya ATM kita tempat ngambil duit mungkin itu jawaban dari Pak Kori sudah sangat gamblang sekali ilmunya banyak sekali ini kan ilmu hayal-hayal ya hayal-hayal berimajinasi gimana cara orang tertarik dengan desain kita dan orang tertarik ya kalau tertarik orang bisa mendatangkan rezeki gitu ya mudah-mudahan etosinergy juga bisa dikasih komen sama Pak Kori nanti supaya peserta makin banyak lagi gitu kan orang yang mau ngasih materi kemudian juga peserta yang mau ikut sharingnya juga makin banyak gitu kan mungkin ada teman-teman yang mau bertanya langsung silahkan di open mic silahkan firman ya Pak firman Pak Kori ini ada tambahan pertanyaan mungkin desain itu luas ya Pak Kori tapi ini lebih spesifik ke kuliah ataupun pekerjaan ini yang banyak gitu bikin slide presentasi ya mungkin prinsipnya sama kayak desain tapi gimana ya kadang-kadang kalau terlalu banyak apa desain-desain yang aneh-aneh kadang orang nggak tertarik tapi kalau terlalu monoton kadang orang baru lihat step pertama ini udah nggak bagus ini presentasinya gitu kadang orang udah malas padang kita kan kalau sebagai ini ya apa untuk bekerja gitu kan untuk meyakinkan lain gitu kan itu sangat penting gitu atau bagi mahasiswa meyakinkan dosen sama tugas akhirnya ataupun tugas kuliahnya gitu gimana kasih tips dan triks ini buat buat bikin slide gitu kalau saya sih sendiri karena udah hampir ya apa ya mungkin tiap waktu lah untuk bikin slide tapi kadang-kadang kadang-kadang desainnya bagus oke orang lihat halaman pertama bagus tapi kadang-kadang lihat halaman pertama orang-orang waduh udah males itu kadang-kadang tapi itu kan kita kan taunya kan dari sorotan mata audiens kadang-kadang ya mungkin mohon kasih mas tukannya bagi saya pribadi ya sebagai yang pekerja ataupun bagi adik-adik yang mahasiswa yang berkelut dengan tugas akhir teman-teman studia mungkin terima kasih ya bagus ya ini tentang bagaimana aplikasi desain grafis untuk apa namanya kebutuhan presentasi di dunia kerja maupun di dalam 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 bidang proses belajar ya di kampus jadi pada dasarnya untuk apa namanya untuk pembuatan presentasi itu kan emang tujuan kita membuat desainnya adalah untuk memberikan apa namanya untuk menyampaikan informasi yang sebanyak-banyaknya untuk menyampaikan informasi yang sebanyak-banyaknya kepada audiens yang menjadi objek kita jadi dalam hal apa namanya bentuk atau visual memang desain yang baik itu adalah desain yang yang apa yang semua komponen di dalamnya itu selaras selaras dan dia tidak kalau dikhususkan di presentasi itu biasanya sih desain yang 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 sesimpel mungkin namun bisa terlihat lebih menarik mungkin dalam arti disini dalam artiannya kita bisa membuat desain sesimpel mungkin tapi tetap bisa terlihat menarik bagaimana caranya itu tergantung atau kita bisa memanfaatkan banyak hal mungkin kita bisa menggunakan elemen desain yang kita pakai bisa jadi itu dari jenis font dari jenis font sendiri kan itu ada banyak kita bisa pilih font yang yang apa namanya yang bisa lebih yang bisa lebih mendukung agar presentasi kita lebih terlihat elegan dan profesional dan jika teman-teman lihat ya banyak juga sih di luar sana desainer-desainer yang pro itu dia cuma pakai background putih doang dia cuma pakai background putih doang tapi dengan permainan font dengan permainan apa gradasi-gradasi warna yang dipakai itu bisa apa namanya bisa menghasilkan tampilan visual yang memanjakan mata tampilan visual yang enak dilihat padahal konsepnya sama konsepnya sama dengan desain-desain simple yang sering kita lihat di PowerPoint putih ada tulisannya cuman permainannya mungkin di kombinasi apa namanya di kombinasi komponen yang dipakai nah dari situ disitulah pentingnya desain kemudian juga untuk bahan presentasi itu desain yang baik harusnya dia di dalam satu apa namanya di dalam satu slide itu harusnya jangan terlalu banyak ya informasi yang disampaikan jangan kebanyakan karena apa namanya tampilan tampilan desain yang penuh itu juga bisa memecah konsen atau fokus orang jadi mungkin itu dari kontennya yang harusnya kita menyampaikan informasi misalnya nih kita ada lima lima poin yang kita sampaikan misalkan jangan di satu slide semua jadi kita bisa jelaskan mungkin kita bagi jadi tiga slide atau dua slide kenapa karena pada dasarnya sesuai dengan prinsip desain tadi ya ada yang disebut dengan space atau ruang kosong nah itu harus kita manfaatkan jadi secara psikologis otak yang 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 mempengaruhi apa namanya audiens dalam menyerap informasi itu kalau di desain grafis itu adalah pemanfaatan space atau ruang kosong jadi di satu slide usahakan ada ada cukup banyak ruang kosong sehingga ada satu poin ada satu titik orang melihat informasi kita itu dan itu biasanya lebih efektif dalam menyampaikan informasinya jadi itu tadi ya jadi udah ada tiga tuh yang udah saya sampaikan yang pertama untuk basicnya desain presentasi itu adalah desain yang menyampaikan banyak informasi jadi seperti desain-desain yang lain dia juga harus simple buat sesimpel mungkin namun dari simple itu kita juga tidak bisa melupakan komponen-komponen desain jadi kita bisa bermain di sana mungkin dari yang udah saya sampaikan tadi font-font-uruf yang kita pakai terus ilustrasi-ilustrasi yang mendukung namun juga tidak terlalu banyak kemudian kalau juga kalau seandainya di desain kita nanti kita menempelkan data berupa grafik ya tampilkan tapi jangan apa jangan sampai slide presentasi kita penuh oleh data karena itu terlihat itu akan mempengaruhi apa namanya visual orang yang melihat dan itu akan mempengaruhi concern atau fokusnya jadi usahakan sebanyak apapun informasi yang ingin kita sampaikan di bahan presentasi kita usahakan di satu slide itu tidak banyak informasinya usahakan banyak ruang kosong atau space sehingga orang bisa fokus di satu slide itu dia bisa mencana satu atau beberapa informasi mungkin itu sih Kerman oke Pak satu lagi Pak ini apa bagaimana mungkin ini kasih saran aja ya kalau kita terlalu banyak menggunakan itu kan di PowerPoint ada fitur animasi ya itu sebaiknya di ter sedikit atau gimana ya Pak kadang kadang kita kan kita kan gak tahu nih pendapat orang menurut saya ya menurut ataupun menurut kita kadang wah terlalu banyak animasi ini keren nih keren nih tapi kan kenapa orang ini gak tahu gimana ya caranya apakah pemberian animasi yang banyak kayak ada datang dari samping ada yang loncat ada yang apa kayak bunga-bunga gitu kan one jadi jadi untuk itu ya untuk animasi atau apa itu biasanya kalau desainer bilang kalau kebanyakan itu norak sih jadi jangan kalau bisa sih ya yang namanya apa namanya apa desain-desain presentasi atau menyentuhkan informasi itu usahakan jangan terlalu banyak gerak kenapa karena gerak itu juga mempengaruhi fokus orang yang melihat jadi misalnya nih kita bikin slide terus di samping kanan misalnya ada bunga-bunga terus kan di sisi orang harus ngebaca nih kontennya apa sih tapi di sisi lain ada visual yang memaksa mata kita buat melihat ke sana mungkin dari gerakan-gerakan itu nah itu sebaiknya kalau untuk presentasi yang baik itu tidak tidak dianjurkan untuk memakai banyak animasi ya kalau bisa seharusnya ya desain-desain itu memang seminim seminim mungkin gerakan dan seminim mungkin apa namanya seminim mungkin elemen yang kita masukkan oke Pak cukup Pak ya kembali ke Pak Emil oke saya kira ada lagi teman-teman yang lain bertanya langsung oke saya kira sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman baik terima kasih banyak pada Pak Kori yang sudah bersedia memberikan ilmunya sharing dengan kita sehingga kita bisa ngerti apa sih konsen kita dalam sebuah desain grafis ya sehingga kita nanti tidak ngasal aja bikin bikin apa namanya bikin sesuatu sehingga kita dilihat tidak seperti orang profesional ya ya dari etos energy kita sampaikan ini malam ini adalah topiknya desain grafis kita imbau teman-teman yang mau berbagi silakan kontak kita nanti kita akan provide zoomnya kemudian juga minta tolong di-share ke teman-teman yang lain supaya mereka bisa join dengan kita untuk dapat apa namanya ilmu pengalaman dari praktisi ya oke malam ini topiknya sangat apa perempat buat kita membuka cakrawala berpikir kita terhadap desain grafis ternyata desain grafis itu tidak semudah yang kita bayangkan ada tips dan triknya ada ilmunya di belakangnya mungkin itu dari etos energy continuous learning ada closing statement dari pak kori ya closing statement terakhir mungkin ya itu ya saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada etos energy telah memberikan kesempatan pada saya pada malam hari ini untuk sharing mungkin di kesempatan ini saya sharing tentang desain grafis jadi intinya ilmu desain grafis ini ilmu yang cukup banyak yang aplikasinya juga sangat luas ya jadi teman-teman mau sekarang mau ngapain aja pasti butuh desain grafis bisa digastikan seperti itu mungkin dari harga-harga kayak tadi presentasi atau mungkin yang lebih serius mungkin ada yang tengin berkarir di disnis ada yang tengin berkarir di di apapun bentuknya itu pasti butuh desain grafis jadi intinya dalam desain grafis yang ingin saya sampaikan adalah sebelum memulai ya harusnya kita pahami dulu dasar-dasarnya kemudian perbanyak perbanyak melihat referensi dari desain-desain orang yang telah ahli atau yang telah pakar kemudian terbanyak berlatih mungkin itu aja sih oke terima kasih pak kori crossing statementnya ya kalau dari saya nih desain grafis ini kalau kita mendalami betul kalau saya lihat kita misalnya mendesain sebuah logo aja itu mungkin harganya bisa mahal sekali ya untuk mendesain logo dari sebuah perusahaan apalagi kalau perusahaan besar meminta untuk bikin logo ya ya itu tentu sangat menjanjikan sekali secara ekonomi gitu buat kita itu kalau kita punya apa dapat nama kemudian profesional dianggap orang sudah mumpuni di bidang desain grafis ya itu salah satu profesi yang sangat menjanjikan juga ya tentunya kita harus belajar basic-basic ilmunya ya harus ada ilmunya kalau nggak bisa kita nggak bisa ngasal ya mungkin itu malam ini topik dari etos energy continuous learning tunggu kita di minggu depan masih banyak topik-topik yang akan kita sampaikan ke teman-teman semua oke terima kasih banyak kita sudahi baca Alhamdulillah Rupiah Alamin acara kita berjalan dengan baik kita sudah dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa Waalaikumsalam oke terima kasih Pak Imiah Pak Kori ya sama-sama izin left nih Pak Imiah selamat menikmati